Assalamualaikum, ya guys Di video kali ini, saya Faisal Fip Akan sharing bagaimana Cara untuk menambahkan Sandi layar kunci, CD jari Dan pengenalan wajah Untuk api vivo Y22 Y35 Y33T, vivo T1 Dan T1 Pro Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like Di video ini dan klik subscribe Di channel ini Nah disini, pertama silahkan kita masuk Ke menu pengaturan pada HP vivo kita Oke, selanjutnya silahkan kita Masuk ke bagian menu Keamanan Oke, selanjutnya Kita masuk ke bagian menu Kunci layar Nah disini kita pilih ada pola Pin dan kata sandi kompleks Disini saya akan coba yang pola aja Selanjutnya kita setel Pola kita Selanjutnya klik berikutnya Nah ini pola bebas ya, kalian ingin membuat Seperti apa Nah untuk ini Isi pola kedua ini harus sama dengan Yang pola pertama ini Untuk mengkonfirmasi Kita klik konfirmasi Nah disini ada settingan Tentang notifikasi Di layar kunci Nah disini saya akan Buat tampilkan Semua konten notifikasi aja Kalian bebas ingin memilih Settingan notifikasi Seperti yang kalian inginkan ya Ini settingan Untuk bagaimana notifikasi itu Ditampilkan di layar kunci Kita klik selesai Nah sekarang kita sudah berhasil Menambahkan kunci layar Selanjutnya kita tambahkan Sidi jari Nah disini kita gambar Atau kita masukkan Sandi buka kunci kita Disini kita klik mulai Nah disini kita sentuh Sensor sidik jari kita Nah untuk api saya ini Ada di sebelah kanan ya Nah disini kita sentuh Jika sudah bergetar Kita lepas ya guys Nah kita ulang-ulangi Kita jangan fokus pada Satu titik ya Kita ubah-ubah Posisi jarinya Oke sidik jari ditambahkan Kita klik selesai Nah disini Untuk opsi buka kuncinya Saya aktifkan aja Nah disini buat kalian Yang apabila kalian sudah mengaktifkan Kunci aplikasi Dan kalian ingin membuka Kunci aplikasi dengan sidik jari Kalian bisa aktifkan yang opsi ini ya Oke selanjutnya disini saya kembali Saya akan coba Menambahkan pengenalan wajah Nah disini kita gambar Sandi buka kunci kita Kita klik ok Nah disini Kita tunggu prosesnya Pendaftaran selesai Kita klik ok Nah disini sama Seperti sidik jari ya Kita bisa mengaktifkannya Untuk buka kunci aplikasi Nah disini Kita waktunya Uji coba Saya akan membuka Kunci layar Dengan pola dahulu Nah seperti itu Selanjutnya Dengan sidik jari Nah seperti itu Selanjutnya Dengan pengenalan wajah Nah seperti itu guys Oke guys Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Jangan lupa juga Untuk klik like Di video ini Dan klik subscribe Di channel ini Terima kasih